Duh, disini panas banget deh. Eke baru datang dari Paris. Kesini malah. Bawa amis. Eke mau komplain. Yanti. Kamu suatu pesawat sama Eke tadi kan? Itu sekenapa? Gak apa-apa. Kok panggil-panggil sama saya, emang nama saya enggak Yanti apa? Tadi kenapa? Tadi aku panggil sama Pak. Siapa yang panggil lompat di udara? Sok kenal banget ya. Eke di bisnis kelas. Kamu ngapain pesawat nyulap-nyulap gitu ngapain? Itu bukan nyulap. Itu Eke lagi ngasih tau sama penumpang. Ada produk terbaru. Lusannya apa loh? Kita gak kenal kok. Ih udah jangan ngomong pesan aku ini. Enggak, aku mau curhat sama Y. Ngapain curhat? Tahu enggak, Eke kan dari pesawat turun. Eh masa koper Eke udah kebuka kayak gini? Iya tuh, barang-barang Eke kosmetik, semua, alat makeup semuanya udah gak tau dimana. Lu cowok kok bawaannya bunga, alat makeup dimana sih lu? Eke kan dagang. Dagang apa? Sampai keluar negeri segala kan? Iya dong, Eke kan banyak. Aku udah ajarkan, jangan ngomong aku, aku lagi nungutas itu lama banget sih. Oke aja. Bawa petugas bandaraya. Ini kan. Jawab apa pak? Waduh, ada siapa ya? Gak kenal, udah aduh, 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 aduh. Artis. Kenal dong, ini pelawakan. Udah enggak sekarang. Udah, udah. Ini penyanyi. Oh iya, penyanyi. Mama Henki. Oh iya, kenapa, 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 kenapa. Ayo, kenapa. Pak, coba bapak liat tuh, tas Eke liat. Pada kebuka, resletingnya. Sobak, tanggung jawab disini gimana? Barang-barang Eke ilang semua. Oh, bapak mohon maaf, ini pasti kebuka karena udah mandri, pak. Aduh, ini bukan kuasa. Oh, iya, iya. Pak, itu cuma berusaha ini. Saya karena cover saya ini isinya tas mahal-mahal. Dan kan yang branded-branded, pak. Dari tadi 2 jam, 3 jam, disini udah gak ada yang keluar. Ini gimana? Pak, tolong, bagaimana? Tidak, bagaimana tas saya? Barang-barang saya hilang semua, pak hilang. Tahu begini, aku gak mendarat disini tadi. Sebel deh. Apalagi ini? Ketugasnya tadi aja belum selesai ngurusin saya. Ini gak bertanggung jawab. Ini liat, cover saya udah kebuka seperti ini. Barang-barang saya hilang semua. Oh, iya, maaf, pak. Kamanan disini gimana sih? Sebel deh. Maaf. Berarti, begitu tas bapak buka, ini sudah ini ya, terbuka? Eke ambil, begitu tas bapak buka. Eke sebel deh kalau gencarannya ini. Begini bu ya, misalkan kita di bandara, misalkan tas-tas ini ada barang-barang berharga, lebih baik di-rapping aja. Udah di-rapping, pak. Ini cover saya, koperasi, pak. Cover saya ini lupa isinya tas-tas mahal. Begini, begini. Bentar, bu ya. Tas-tas merek. Jangan colek-colek aku. Kalau colek begini deh ya, ini saya narik. Bagaimana kalau kita ganti rugi saja? Mau nyogok ya? Bukan menyogok. Bisa namanya. Ini saya tadi nyari-nyari bapak. Bapak kok ada disini? Bahkan ada TH. Oh iya, saya lupa. Lupa, kenapa? Kamu sudah tangan ini, Kak Susa? Sudah, ini saya sudah tangan ini, tapi tadi agak ada masalah dulu tadi. Ini kayaknya, gimana kalau diganti rugi saja? Ganti rugi saja. Berapa iya berani ganti? Eh, ke bawah, ke bawah. Tunggu, 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 tunggu. Ini dia jalan. Jangan jalan. Jangan jalan begini. Ini dia jalan. Kebalik. Kebalik ini, Bu. Jangan jalan. Kebalik ini. Tidak, ini Bapak ini. Kalau masalah urusan ganti, tasnya diganti juga dong. Kita ganti. Untuk tasnya kita ganti. Berapa jetong? Untuk tasnya ya. Cuma isi-isinya ada kan? Ada semuanya. Tasnya kita ganti. Yang penting isinya utuh, cuma tasnya rusak, ya kita ganti. Tampai gimana Pak Gopasnya? Tasnya belum muter? Belong dari tadi. Pastirahat kali ini. Disana, Bu. ya minta ganti aja iya aku minta ganti dong tasnya disini ya iya nunggu dulu bentar ya ini terlalu cepat terlalu cepat ini lambatnya kayak gini ditunggu dulu bu ya ibu barang-barangnya berharga juga berharga semua tas tas mahal oke oke kalau begitu kita berdoa mungkin untuk keselamatan tas ibu ini ya tapi ini buktinya belum ya ini lagi-lagi oh cepit orang kecepit ketawa ada oh itu ini saya kenapa ini 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 tadi saya tersangkut di belakang oh iya masih ada di sana oh tersangkut iya jadi ini tas isinya apa bu isinya tas pak saya habis beli tas-tas branded ini tas-tas yang tas mahal-mahal bisa dibuka ibu mohon maaf ini kalau tas mahal kayak begini ini harusnya di cek dulu ke biaya cukai ibu karena harus ada pajak ya iya nah di cek dulu ya ibu pinnya berapa ini bu nah langsung ini tas mahal dari India ya ini tasnya dia taj mahal taj mahal oh iya ini tas mahal ini mahal-mahal semua ya iya pak ini mahal-mahal semua ini iya pak ini mahal-mahal semua ini ini mahal-mahal brandit ya ada suratnya gak bu kenapa gak usah pakai surat-surat kenapa oh pakai dong bu tanah aja pakai surat bu karena ibu ini mendatangkan tas-tas dari luar ya segangganya ibu harus ada pajaknya jadi kalau ibu tidak tidak mau bayar pajaknya dan tidak ada surat-suratnya tenda 500 juta ataupun hukuman 8 tahun ini pak ini apalagi tas bermerak ini ya ini 15 juta ini tas bermerak ini mahal ini 15 juta satu tas maaf-maaf ini bukan tas asli pak ini tas palsu kawin pak ibu telah menyebarkan menyerlundupkan barang-barang mohon maaf ibu tanggap ya ibu ya barang buktinya barang buktinya eke jenggong ya eke jenggong